Assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel Gebang Untuk kali ini ada handphone Samsung A10s Jadi untuk kasusnya itu lupa dengan akun Google Jadi solusinya kita biasa menggunakan aplikasi via unlock Buat teman-teman juga bisa menggunakan senam jari Tapi itu juga membutuhkan langkah-langkah yang sangat agak ribet ya Jadi oke kita lanjut saja apakah ini benar Terkunci dengan akun Google nya Tanda handphone ini terkunci dengan akun Google Jadi ini Wifi tidak bisa dilewati ya Tuh tidak bisa Jadi solusinya kita menggunakan aplikasi via unlock tool Kita buka saja aplikasinya Ya setelah itu kita masuk ke bagian Mediatek Setelah itu Kemudian kita pilih Flash Setelah itu kita checklist pada bagian server Kemudian kita pilih brand Samsung ya Untuk tipe handphonenya itu apa? Samsung Setelah itu pilih modelnya Di sini untuk modelnya itu Samsung A10s Mana ya? Ini dia Samsung A10s Ini sudah kita masukin Setelah itu Handphone ini kita matikan terlebih dahulu Setelah handphone ini kita matikan Kita siapkan kabel yang sekiranya agak lumayan bagus ya Kemudian kita tekan Erase FRP di sini Setelah itu Tekan tombol power dengan Eh tekan volume atas sama bawah secara bersamaan Seperti ini Sampai Qualcommnya itu terbaca ya Ya ini seperti ini Biarkan saja sampai Prosesnya itu selesai Ternyata tidak berhasil Coba kita lakukan kembali Kita ulangi Erase FRP Tekan tombol volume atas dengan bawah secara bersamaan Ya ini dia Sampai prosesnya itu selesai Kita biarkan dan tunggu Ya Ketika di sini ada tulisan OK Tandanya itu Handphone ini sudah berhasil Kemudian kita cabut Kemudian setelah itu kita nyalakan kembali handphonenya Kita tunggu sampai Prosesnya itu selesai Biasa ya Ketika teman-teman mengalami kegagalan Seperti tadi Tinggal ulangi saja langkah-langkahnya Sampai prosesnya itu selesai Kita tunggu Ya ini dia Kita langsung saja Klik tanda panah Kemudian kita cek list Berikutnya Kita lewati Berikutnya Kemudian ini kan bisa dilewati ya Berarti ini Akunnya sudah terbebas Kita lewati Kemudian scroll ke atas 7 Jangan sekarang Lewati saja Ini kita biarkan Kita biarkan Kita berikutnya Lewati Lewati Selesai Alhamdulillah guys Handphone ini Sudah bisa kita gunakan Ini ya Untuk menggunakan aplikasi ini Sangat work it ya Sangat membantu sekali Untuk teknisi Seperti kita Jadi untuk mempermudahlah intinya Dalam proses Perbaikan handphone ya Mungkin itu saja Semoga tutorial ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa